Diduga mengantuk sopir truk tangki menyebabkan kecelakaan beruntun di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Akibatnya enam kendaraan rusak parah. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, sebuah truk tangki muatan air mineral menabrak satu mobil dan tiga unit sepeda motor. Diduga karena rem truk tangki tidak berfungsi saat melaju di jalan menurun. Kecelakaan beruntun pada Senin siang ini membuat lima kendaraan rusak berat. Petugas dibantu warga berupaya segera mengevakuasi para korban. Satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan tiga orang terluka. Persiwa bermula saat truk tangki muatan air mineral melewati jalan menurun di jati barang kecelakaan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Rem truk yang tidak berfungsi membuat sang sopir hilang kendali sehingga menabrak sebuah mobil dan tiga sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Selain Dugan Remblom, lokasi kejadian yang merupakan turunan tajam dan berkelok dengan tebing tinggi di satu sisinya menjadi bahan evaluasi pihak kepolisian. Memang kondisi tanah terguna itu tidak terluka. Memang kondisi tanah memang kalau kita lihat asfalt memang agak sedih berkelemang. Nanti kita akan peringasikan dengan sang si terkait supaya tidak terjadi lagi kejadian di sini. Memang kondisi tanahnya diduga tadi. Nanti kita dalamin dulu. Tabrakan beruntun yang melibatkan truk tangki juga terjadi di Jakarta. Di duga hilang kendali, Senin sore, sopir truk tangki air menabrak lima kendaraan di jalan raya Mabes Hankam, Cepayung, Jakarta Timur. Kecilakan berlangsung ketika arus lolintas sedang macet. Dalam kondisi kendaraan terhenti itulah, dari arah belakang, truk pengangkut air datang tiba-tiba dan menabrak kendaraan yang berada di depannya. Diduga sopir truk mengantuk hingga hilang kendali. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun enam kendaraan yang terlibat rusak parah. Khusus kecilakan ini kini ditangani unit laka lantas Jakarta Timur. Tim Liputan melaporkan.